Muri Agustin dengan bangga berdiri di panggung apresiasi relawan vaksinasi merdeka di Markas Polda Metro Jaya Jakarta pada selasa malam. Ia menerima penghargaan langsung dari Kepala Polri, Cendera Polisi Lis Tiosigit Prabowo atas dedikasinya sebagai suka relawan vaksinasi merdeka sejak awal Agustus lalu. Muri adalah mahasiswa asal Merauke, Papua yang sedang menempuh pendidikan semester ke-7 di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Selama menjadi suka relawan vaksinasi merdeka, ia bertugas mengecek kondisi kesehatan calon penerima vaksin sebelum disuntik. Dalam seminggu, Muri bertugas selama 5 hari dengan waktu 6 hingga 8 jam per hari. Saya sangat bangga juga bisa hadir di tempat ini, boleh jadi relawan vaksinasi merdeka, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Boleh tahu keluhan masyarakat bagaimana sih, ada yang takut vaksin, ada yang banyak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin. Dan bangga bisa mengedukasi mereka secara langsung, bisa meyakinkan mereka tentang vaksinasi ini melalui vaksinasi merdeka ini. Sementara itu, aliansi mahasiswa Papua Barat se-Jabodetabek membuat deklarasi merah putih pada hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Dalam deklarasinya, mahasiswa meminta Presiden Jokowi Dodo selalu memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia Timur dalam berbagai aspek. Pesan untuk Bapak Presiden di usia Indonesia yang ke-76 ini, terus melihat kami yang ada di ujung timur Indonesia, baik dari segi pembangunannya, dari segi sumbernya manusianya, dari segi ekonominya, kesehatannya. Terus mendukung program-program yang dimana bersentuhan langsung dengan masyarakat Papua. Dalam deklarasi ini, mahasiswa Papua Barat juga berharap masyarakat Indonesia tidak terpecah dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia